oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkah dan barokah buat teman-teman semuanya ya seperti saya katakan kemarin saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya mencuci kuas dan juga wadah yang sudah bekas apa namanya ya jelkut dan juga resin ya karena ini kalau gak dibersihkan ini nanti keras ya teman-teman seperti kemarin saya coba pakai bensin juga gak bisa gitu loh ya wah ternyata saya menggunakan ini sabun colek teman-teman ya nanti taruh aja disini sedikit wing kasih air dikit nah berah itu nanti aduk aja gini nah terus aduk jadi kalau di tangan juga sama ya teman-teman ya kalau teman-teman tangannya kena ini segera dicuci aja saya pakai ini sabun wing nah ini kok mangkuknya udah bersih tuh nah ya tinggal dia melekat di ini oke kita cucinya wah ini bukan wing ya teman-teman ya warna ini ya ini adalah tadi tuh erosil jangan takut jangan khawatir ini nanti bersih kok itu mangkuknya aja udah bersih nah terus jadi kuaskan di tempat yang agak ini kasar nah agak kasar gini udah itu ini lagi ini luar-luarnya ini jadi pastikan setiap bermain apa namanya woi hangel ya moong setelah setiap menggunakan resin ya kan teman-teman pakai kuas ataupun wadah wadahnya segera dicuci jangan sampai dibiarkan ini nanti dia keras sayang nanti terpaksa kita mau pakai loh kok atas ya taruh lagi nih wingnya tuh oh ini caranya bakal wing ini laris nah bersih tuh ini saya sudah pakai wadah ini berkali-kali ini teman-teman tapi nampak masih nampak glowing aja karena setiap selepas saya gunakan saya cuci ya toh resik toh nah ini teman-teman tinggal ini luarnya ini harus bersih-bersih biasa kan membuat melakukan pekerjaan selesai dengan besi kok mirip entah banyak ini oke selesai baru ini ya teman-teman tak ketikin wah ini udah bersih nih udah teman-teman ya ini udah bersih ini udah bersih ya karena kita nanti kita juga mau ini pakai lagi ini ya teman-teman ya bersih ya udah-udah gak melekit lagi dah oke teman-teman itu aja sedikit sharing daripada kami semoga yang sedikit ini semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya yuk oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati